bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman jadi buat teman-teman yang penasaran yang bertanya-tanya bagaimana sih ini kemarin yang waktu di video sebelumnya yang siang jalan aja ekstrim itu teman-teman cuma kalau disini ini sebenarnya penerangan ini masih termasuk kurang untuk video malam ini nanti saya buat 3 part ya teman-teman ini dari area from loading sampai nanti ke muara jalur utama atau jalur rolling terus nanti jalur rolling sampai ke cpp atau ketimbangan nah nanti berikutnya ketimbangan dan tampingan disana seperti apa kalau malam seperti itu teman-teman jadi ikuti terus jangan lupa dukungan dan supportnya teman-teman nah kalau malam-malam seperti ini teman-teman adanya dengan jarak pandang yang terbatas kita harus lebih fokus daripada siang balik teman-teman makanya kalau kita masuk malam siangnya istirahatnya dimaksimalkan dan ini pukul semalam seperti ini teman-teman kecuali nanti istirahat di jam istirahat teman-teman selamat menikmati ini dengan muatan kurang lebih 40 ton kadang kurang, kadang lebih jalanannya seperti ini baru malam hari teman-teman jadi harus ekstra waspada makanya kalau kerja malam kalau memang dirasa sudah ngantuk atau fatig lebih baik disampaikan dan istirahat daripada mungkin terjadi apa-apa untuk siswa yang tidak diinginkan jadi bagaimana teman-teman adakah yang berminat kerja ditambah pembatuan seperti ini selamat menikmati 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 ini area parkiran dan tempat istirahati selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih